Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pupuk KNO putih ya atau PN Pril Nah jadi sebelum saya menjelaskan lebih detail, pupuk KNO putih ini sebenarnya ada dua ya Yang satunya PN Pril, ini bisa diriak, nah ini PN Pril, yang satunya lagi itu PN Kristal Nah kalau yang PN Kristal itu bisa digunakan dengan cara disemprot atau menggunakan sprayer Nah tapi kalau yang PN Pril ini hanya bisa digunakan dengan cara dikocor atau ditabur ya Nah karena yang PN Kristal itu lebih rendah kalau nggak salah ya nitrogennya Dan juga efektifitasnya itu lebih dingin, tidak lebih panas, tidak seperti PN Pril Nah kalau PN Pril ini digunakan dengan cara disemprot maka daun bisa kebakar seperti itu ya Nah jadi pupuk KNO putih PN Pril ini atau lebih dikenal KNO 3 putih Ini harganya kalau di daerah saya ini Rp55.000 dengan berat bersih 2 kg Nah banyak sekali petani atau kawan-kawan petani yang memang belum paham manfaat dan kegunaannya PN Pril ini seperti apa Nah juga banyak sekali kawan-kawan petani yang tidak bisa membedakan tentang cara aplikasi KNO 3 putih maupun KNO 3 merah Nah jadi ini kan KNO 3 putih PN Pril ini adalah pupuk atau produk dari perusahaan saprotan utama ya atau Pak Tani Nah ini lebih dikenal Pak Tani Nah sebenarnya pupuk ini diimpor dari negara Cili Nah kalau ada tulisan SKM seperti ini artinya ini diimpor dari negara Cili Nah secara kualitas memang menurut saya pupuk KNO yang paling bagus itu ya dari saprotan utama yang memang importernya dari negara Cili Seperti itu ya karena memang kalau tidak salah itu di negara Cili memang salah satu negara penghasil pupuk yang paling bagus ya yang paling baik dari Cili Nah terus perusahaan saprotan itu mengeluarkan 3 pupuk KNO Nah salah satunya itu KNO putih PN Pril Nah itu yang pertama Yang kedua KNO 3 ya KNO 3 merah atau CPN kalau tidak salah ya namanya Terus yang ketiga itu KNO 3 putih namun namanya PN Kristal Nah yang kita bahas adalah PN Pril KNO 3 PN Pril Nah jadi kita lihat berapa kandungan atau unsur hara daripada pupuk KNO 3 putih Nah disini ada tulisan kandungan unsur haranya Nah disini terlihat ada unsur hara nitrogen Nah nitrogennya ini nitrat ya bukan amonium Nah nitrat itu artinya bisa langsung diserap oleh tanaman Nah bahasa mudahnya itu langsung bisa dimakan oleh tanaman Tanpa harus dimasak oleh bakteri terlebih dahulu Nah itu perbedaannya nitrat dan amonium Berbeda dengan amonium kalau amonium itu tidak bisa langsung diserap oleh tanaman Nah terus nitrogennya disini 13% dan kaliumnya K2O nya 45% Nah ini terbilang pupuk kalium dengan kandungan yang sangat-sangat tinggi Nah terus yang baru saya sampaikan lagi Kupuk KNO putih ini Ini adalah bebas klor ya Disini ada tulisannya bebas klor Artinya tidak mengandung klor atau tidak mengandung klorin Nah klorin ini adalah salah satu unsur hara ya Atau klorida yang memang tidak bisa diserap oleh tanaman tertentu ya Seperti tanaman tembakau Nah apabila tanaman tembakau kalau diberikan unsur klor Maka tanaman tembakau itu terbakar ya seperti itu Nah sebenarnya kalau tanaman cabai maupun tanaman tomat Apabila kita memberikan pupuk kalium yang mengandung klor Maka tanaman tersebut juga akan cepat mati Artinya tanaman tersebut tidak tahan lama atau umurnya tidak panjang Nah pupuk kalium yang mengandung klor itu contohnya seperti pupuk KCL Nah itu pupuk KCL itu mengandung klor Nah tapi kalau pupuk KNO ini tidak mengandung klor Nah karena sifat bentuk kalium itu ada dua Ada yang bebas klor ada yang mengandung klor ya seperti itu Nah nanti kapan-kapan kita bahas tentang unsur hara kalium yang mengandung klor dan tidak mengandung klor Nah ini ada juga tulisannya disini origin ya dari Cili artinya ini memang diimpor langsung dari negara Cili Nah disini ada juga dosisnya seperti tanaman padi, cabai, bawang merah, tomat, semangka, melon Nah tapi kalau menurut saya pupuk KNO putih ini paling efektif ya Apabila kita memberikan kepada tanaman-tanaman yang memang nilai jualnya itu tinggi Seperti cabai, semangka, melon, nah ini terusan jeruk Nah menurut saya lebih efektif Nah kalau kita berikan ke tanaman padi Maka disitu saya kira tidak ketemu dari biaya produksi dan Apa namanya itu Nilai Nilai jualnya ya Jadi kan kalau padi itu saya kira nilai jualnya juga tidak terlalu tinggi Nah kalau kita berikan pupuk KNO putih ini Maka pendapatan kita otomatis terpangkas sangat banyak dengan penggunaan pupuk KNO putih ini Nah kalau padi kita bisa memberikan pupuk KCL Karena pupuk KCL itu memang spesifikasinya untuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan seperti itu Nah Terus ini pupuk ini digunakan untuk tanaman di fase generatif Nah ini banyak sekali yang bertanya pupuk KNO putih itu digunakan di fase vegetatif atau generatif Nah saya jawab ini dengan fase generatif Nah fase generatif itu apa? Fase di mana tanaman mulai berbunga dan pembentukan buah seperti itu ya Nah kalau di fase vegetatif kita berikan pupuk KNO yang merah seperti itu Nah jadi banyak sekali petani yang bertanya Kalau pupuk KNO putih itu diberikan di fase generatif atau di fase pembungaan sampai pembuahan Karena disitu terlihat kandungan unsur hara kaliumnya sangat tinggi Nah kalau yang pupuk KNO merah itu kan kalau tidak salah kaliumnya hanya 13% atau 15% Nah seperti itu Nah itu cocoknya digunakan di fase vegetatif atau fase pertumbuhan Nah terus dosisnya biasanya kalau kita gunakan pupuk ini kita bisa dosisnya itu Misalkan dengan cara aplikasi dikocor Nah dalam drum 200 liter air kita bisa berikan 1 kg sampai 2 kg pupuk KNO putih Dengan ditambahkan NPK 16 dan ditambahkan juga pupuk kalsium seperti itu Nah menurut saya yang paling efektif itu dengan cara dikocor Nah kalau dengan cara ditambahkan maka kita harus menyediakan pupuk KNO putih Ini lebih banyak ya Karena kalau ditambahkan itu dalam jumlah tanaman seribu kita bisa menghabiskan 2 kg ya Dalam 1 kali pemupukan Tapi kalau dikocor kita bisa kita hanya menghabiskan pupuk 1 kg Nah itu perbedaannya Nah terus yang perlu teman-teman pahami juga Kalium ini bisa dicampur dengan kalsium Tidak seperti pupuk fosfat ya Fosfat seperti pupuk MKP maupun ultradap Nah kalau MKP dan ultradap memang saya sarankan Kalau dengan cara disemprot Jangan dicampur dengan pupuk yang mengandung kalsium Seperti pupuk CNG seperti itu Karena dia akan nanti saling mengikat Nah selain-seling mengikat juga nanti dia akan keras dengan sendirinya Kalau kawan-kawan tidak percaya silahkan masukkan saja pupuk MKP maupun ultradap Terus dicampur dengan pupuk CNG Nah masukkan ke dalam air yang sudah terisi gelas Maka dia nanti akan sendirinya mengeras seperti itu Nah terus Yang harus saya Sampaikan lagi Ini dengan pupuk ini mungkin cukup ya Nah mungkin cukup video kali ini Apabila bermanfaat Silahkan di like dan di subscribe Sekian terima kasih Terima kasih